Sejumlah tim mulai merekrut dan mendepak pemain dalam menghadapi kompetisi Liga 1 Bursa transfer pun menjadi momentum untuk melengkapi skuad tim Hai Youtube, selamat datang di channel Kulu-Kulu Namanya juga Bursa Transfer, jadi sekalipun hanya rumor, tetap hangat untuk dibahas Ini dia deretan berita to transfer Liga 1 2021 yang paling panas Simak ulasan kami berikut ini ya Imam Ari Fahirillah Selain lini depan, PSIM juga mulai membenahi barisan pertahanannya, khususnya penjaga gawang Laskar Mataram resmi mendatangkan keeper Imam Arif Fadila Sebelumnya Imam Arif berkarir di Liga 1 dengan memperkuat Persib, Barito, PSM, dan Persebaya M. Robby Back senior ini resmi dilepas Arema FC Robby memang hanya dikontrak Singoedan untuk piala Menpora saja Namun manajemen Arema memilih tak memperpanjang kontrak Robby untuk Liga 1 Brilian Aldama Brilian akhirnya resmi diperkenalkan oleh klub Kroasia HNK Rijeka Penggawa timnas U19 ini sedianya sudah direkrut sejak November 2020 lalu Brilian dikabarkan dikontrak selama 18 bulan dengan opsi perpanjangan David Maulana David diklaim akan menyusul Brilian Aldama ke klub Kroasia HNK Rijeka Pemain timnas U19 ini juga direkrut untuk menambah kekuatan lini tengah tim Selama ini David bergabung latihan bersama PSMS Medan sejak awal 2021 tahun ini Ronny Fathila Ronny menjadi salah satu pemain yang digait sulut United di Liga 2 Pemain berusia 27 tahun ini diharapkan bisa menjaga barisan pertahanan Hiu Utara Sebelumnya, Ronny memperkuat persela lamongan dan PSMS Medan Yanto Basna Basna diberitakan sudah mengakhiri kerjasamanya dengan klub Liga Thailand PT Pracuap FC Dia kemudian dirumorkan tengah didekati oleh dua mantan klubnya Persib Bandung dan Persib Pura Jayapura Kalau menurut kamu, kemanakah Basna akan berlabuh? Sutan Ziko Ziko dikabarkan selangkah lagi akan bergabung ke klub Raffi Ahmad Trans Cilegon FC Bahkan, pemain timnas U19 ini diklaim sudah sepakat untuk membela klub Liga 2 itu Saat ini, Ziko adalah pemain Persija U20 Randy Julian Shah Penggawa timnas U19 lainnya Randy juga diklaim akan memperkuat Trans Cilegon FC Namun, baik Randy dan Ziko tetap harus mengikuti seleksi pemain Ini dilakukan demi terciptanya fair play bagi setiap pemain di Trans Cilegon FC Christian Gonzalez Teketeki hubungan Eloko dengan Trans Cilegon FC akhirnya terkuat Mantan pemain timnas Indonesia ini diklaim sepakat bergabung ke klub milik Raffi Ahmad Eloko dipastikan akan menjadi pemain bukan sebagai asisten pelati Syamsir Alam Kejutan lagi-lagi diciptakan oleh Rans Cilegon FC Dikabarkan, Syamsir akan merapat ke tim ini Namun belum dipastikan apakah menjadi pemain atau keperluan bisnis Mantan penggawa timnas U23 ini terakhir bermain sepak bola profesional pada tahun 2016 Milo Mircel Sijja Milo Kini Santer dikaitkan dengan RMA FC Pelati asal Bosnia ini digadang-gadang akan menjadi juru taktik Anyar Singoedan Milo bukanlah orang baru di RMA Dia pernah menukangi tim ini pada 2011, 2012, dan 2019 Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada bola.com, dosiar, dan beberapa media lainnya Itulah tadi deretan berita transfer Liga 1 2021 paling panas saat ini Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang bakal resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya